Oke, keren banget ini motornya Gordon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel 86 BESAN SING SCHOOL Sore ini aku ada di bengkelnya hulu-hulu lagi Kemarin aku review yang bebek standar Yang juara di Lampung Di belah mesinnya, di cek-cek lagi Buat persiapan balap minggu depan Di center-center lagi kerekasnya Pokoknya kalian tonton aja di video kemarin Bongkar, liat bebek standarnya Gordon Racing Yang punya Mas Rizky HK Mau di repair persiapan balap Dan di cek kembali setelah balap kemarin Lampung Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Di share lagi channel youtube 86 BESAN SING SCHOOL Semoga kalian suka sama video-videonya Semoga kalian suka sama informasi-informasinya Tentang masalah gestrek Oke teman-teman pokoknya nantikan hari ini Aku mau rencananya mau Lihat Yang bebek modif Yang bebek modifnya Yang kemarin bekas di Lampung juga Mau di repair kembali Mau di belah lagi mesinnya Jadi buat teman-teman Biar tahu perbedaannya bebek modif sama bebek standar Boleh ditonton videonya sampai puluh Oke nantikan video semangatnya Sekarang kita Lihat-lihat Motor sama juga Motornya Gordon Racing Team Yang kemarin juara di Lampung Punyanya Mas Rizky HK Tapi sekarang kita Yang review yang modif Review yang modifnya Mas Rizky HK Gordon Racing Karena ini mau persiapan juga Balap minggu depan di Okta Jadi ini mesinnya lagi diturunin Buat teman-teman yang belum tahu Spek mesinnya seperti apa Yang kemarin juara Aku bongkar tuntas Hari ini Di bengkelnya Hula Hulu Racing Team Padahal ini hari minggu loh Tapi mereka ini tetap semangat kerja Harusnya pada main Hey Semangat Hari minggu semangat kerja ya Karena besok Minggu depan Mereka akan balap di Okta Guys Di Okta Di Hula Hulu ini Banyak sekali Besok yang akan Ikut balapan Eddie juga akan balap Terus tim Gordon juga Pool team Katanya mau balap ya Jang ya Oh udah dibuka Jang Oh udah dibuka Tuh Sama aja seperti Bebek standar kemarin Kalau dari bagian ini Sama Kampas kuplingnya Pake FR guys Sama Kalau bagian ininya Sama Cuman di magnetnya Mungkin agak beda Nanti kita Sekarang kita liat magnetnya Tuh Ini magnet Buat bebek modif Ini YZ nya men Magnetnya Ini pake YZ Magnetnya pake YZ Guys YZ 125 Jadi buat temen temen Yang pengen tau Dalaman mesinnya Motor Mas Ritjahka Dari Gordon Racing Ya inilah Bayu Hula Hulu Ini aku kupas duntas Pokoknya gak ada yang Diedit-edit Tonton aja Videonya sampe full Ini udah dibuka tuh Bagian magnetnya SDI nya ini pake Apa men BRT Oh ini masih pake BRT yang 24 step Ini pake BRT 24 step Dimana nyimpen SDI nya men Oh nyimpen SDI nya Disini Di box guys Dan ini penampakan Rangkanya Ini penampakan box Buildernya guys Ini akinya Ditaro di depan Paling keren Paling cakep Motornya Gordon Ini aduh Tampilannya luar biasa Keren sekali guys Mantap Mantap Ini bebek standarnya Nanti kita Bikin video lagi Pas dinaikin Pas mau dihidupin juga Sama Seperti yang ini juga Tapi Kita review Bekas balapan kemarin aja Mesinnya ada kerusakan Apa enggak Gitu guys Jang aman gak Bekas balapan kemarin Gak ada trouble Apa-apa Mesinnya Oh alhamdulillah Meskipun gak ada trouble Apa-apa Tapi tetep dibongkar Tetep di repair Tetep di cek-cek lagi Biar lebih kencang lagi Buat persiapan balap Minggu depan guys Kalau gak di repair Kalau gak Dicek Mesinnya Nanti takut ada apa-apa Karena motor tune up Motor balap ini Sangat riskan gitu Kalau gak sering dicek Bahaya juga Kan sayang Udah bikin headnya lama Terus portingnya juga Terus clapnya juga Jadi Harus sering di repair lah ya Yang pasti Kalau udah balap Kalau udah latihan Dicek-cek lagi Takutnya ada kesalahan Atau ada kendala apa Jadi kan kita tahu Bener gak Jang? Bener Ini balansernya dirubah gak sih Jang? Enggak Oh ini balansernya nih guys Orsinil ya? Iya Balansernya pake Orsinil Kerekasnya pun pake Orsinil ya men? Gak pake Jepang kan men? Enggak Enggak pake Jepang Masih baru guys Masih baru motornya Ini cleaner headnya Sama bloknya Lagi dibersihkan nih Mana-mana-mana Oh mana Ini bloknya nih Ini pistonnya pake FJN Kalau modif Pake FJN guys Pistonnya Tapi dimodifikasi lagi Sama Jojo Dan ini Yang namanya blok keramik Wah enteng banget Ini namanya blok keramik Beda kan sama yang bebek standar Kemarin bloknya masih Original Kalau ini keramik Gelasnya pun bro Masih josh banget ini guys Masih bagus banget Ini lu selalu kompak ini Kompak terus pokoknya Dan ini surrender headnya Lagi dibersihkan Pokoknya harus bersih dulu Baru Kalau udah bersih semuanya Dikerjain Sama diperbaiki Apanya Kemnya Atau digeser Atau diliat lagi Per klepnya Atau apanya Bener gak Yang bersih ya Jang Ini beda orang lagi Yang kemarin Yang nyuci bebek standar Bukan ini orangnya Alhamdulillah Disini selalu kompak Anak-anaknya Ini klepnya Pake BRT guys Klepnya pake BRT Dua-duanya Pake BRT Kurang lebih sama lah Cuman beda ukuran Klep aja Sama bebek standar Ini motor belum dikirim Ini motor Besok Besok Ini yang ninjanya juga Yang kemarin aku udah review Udah mesinnya udah turun Mau dicek-cek lagi Mau diliat-liat lagi Takutnya ada apa-apa Ini nanti di Okta Ini pada balap Ini balap Ini balap Eddy juga balap Semuanya Mungkin balap Oh ini ada kelek Baru disini Kelek punya siapa ini Jang Punya wargi jaya Kenal potnya New spec nih Punya wargi jaya Buat spot rail Patak nih Buy hula hulu guys Oh Karbunya pake Tiga Karbunya pake PWK guys 28 guys Original nih Bukan KWKW nih Bakoplingnya pake Gordon Ini KLX Penyawan gijaya Kemarin sih Jojon katanya abis bikin kenal pot Kita liat kenal pot barunya yuk Yang di KLX Oh dari ROB1 nih temen-temen Dari ROB1 Men ini hidupin? Belum Oh belum hidup Oh dalemannya kayak gini Ini new spec nih Kenal potnya New spec ya men? Ya Baru Baru nih Kenal pot terbaru dari bayi hula hulu Yang bikinnya Roboan Oh ini lagi di cas dulu akhirnya Lagi di cas dulu Mudah-mudahan bisa hidup Nanti kita dengar Suaranya seperti apa Dispen di belakangnya Di ribbon pake GC KLX nih KLX nih Pinjau wajijaya guys Lalu kompak Anaknya hula hulu Nanti kita liat Dalaman mesinnya yang bebek standar Apakah racionya sama Kita liat dalaman yang bebek modif Apakah sama Gigi racionya sama Yang bebek standar Atau beda Nanti kita tanya si Ujang Biar turun dulu mesinnya guys Oke Keren banget ini Motornya Gordon ini Mesinnya udah mulai turun Cepet banget ya Nanti kita liat Pas dalaman dibongkarnya Nanti mau dibongkar sama si Ujang Sekarang Madap Madap Nih Mesinnya udah turun guys Mesinnya udah turun Oke Nantikan video selengkapnya Udah mulai copot-copotin Yang sandai lagi Mekanik kita terbaik Pak Cip Jojonnya Kemana Pak Cip Jojon Pak Cip Jojonnya Sama lagi main merpati Kayak Mangkeno Aduh Iya lagi ngelepek Nih dalemannya guys Sama Sama seperti Ini sih Yang kemarin Yang kemarin bebek standar ya Ujang Nah ya Resionya beda apa sama sih Ujang Modif sama standar beda Beda di gigi berapa Bedanya di gigi Empat Cuma bedanya cuma gigi empat aja Satu dua tiga sama semua Sama bebek standar Oh tuh buat temen-temen yang belum tau Jadi perbedaan bebek standar sama bebek modif Gigi ratio nya cuma beda gigi empatnya aja Gitu Kalau satu dua tiganya sama semua Kayak bebek standar guys Oke Ini aku bongkar tuntas hanya di video ini Jadi kalau mau nanya-nanya Kalau mau bikin mesin langsung aja Follow aja IG nya Hula Hulu Racing Team Sama Jang Sandi Hula Hulu Ini orangnya Mekanik kita terbaik Jang ini mesin ada mesin ninja Sini Jang Ini ada mesin ninja juga nih Punya mas Rizkyaka yang kemarin aku review guys Nih Oh ini pistonnya tuh Ini vlog nya Yang kemarin aku review nih Mesinnya udah dibelah nih Semoga kalian suka ya Sama video-videonya Harus suka tuh Harus suka ya Jang Hah Harus suka Biar nambah terus subscribe nya ya Jang Kenapa dipasang lagi Jang Oh mau dicuci nih Oh langsung dicuci Biar bersih lagi Biar kinclong lagi Habis bersih semuanya Baru dirakit guys Oke Tukang cucinya ada Aduh 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 Ada mister bomb-bomb Eh jangan nyuci Udah udah nanti aja Pak bomb-bomb Ini ada mekanik Kita terbaik juga nih Bomb-bomb tech Siapa yang gak kenal Anak Ngabers Stasik Malaya Anak Ngabers Airok-airok Enmec-enmec Boleh ke bomb-bomb tech nih Ya Pak bomb-bomb Bener gak Pak bomb-bomb Ayo Bomb-bomb tech Jalan Sambong bengkelnya Ada disini juga Ih ada bomb-bomb Lagi naikin yang ninja ya Pak bomb Yang ninjanya Gordon Racing Yang punyanya Mas Rizky Akal Udah di repair Udah dibersih-bersihin Udah di center lagi Pak bomb Udah Dicek apanya aja berarti Ganti lah Balancer Ganti lahar balancer terus Terus Center Kirk As Terus Ganti piber Oh ganti piber Ganti kampas kupling Center Kirk As Ganti lahar balancer Udah itu aja Pak bomb Dicek-cek lagi paling ya Ini buat persiapan balap Besok ya Di Okta ya Wah Pasti bakalan seru nih besok di Okta Penuh pasti Yang pembalap-pembalap top Indonesia Pada mau main di Okta besok Pak bomb-bomb juga kesana ya Besok ya Insya Allah Dan ini engine nya Ini magnetnya pake apa Pak bomb Pake YZ Oh man headnya pake YZ guys Ninjanya Mas Rizky Aka Kemarin aku udah review motornya Udah belayar-belayar juga Dan sekarang Lagi dinaikin nih mesinnya Tustruk Tustruk Mana nih pecinta Tustruk Boleh kalau mau Ini ke bomb-bomb tech Ninja-ninja Buat touring Buat sunmori Boleh-boleh Bawa aja ke bomb-bomb tech Lagi siap-siap Mau dinaikin Kapan mau dinaikinnya Pak bomb Paling besok Besok ya Nunggu kampas kuplingnya dulu Besok baru dinaikin ke mesin Yang modip udah Dibersihin udah beres Yang modip juga udah beres teman-teman Udah beres dibersihkan Berarti besok Nunggu pacip Pak Jojon nya Lagi main merpati dulu Besok pasti di Cek-cek sama Dikerjain nih Sama Pak Jojon nih Teman-teman Tuh udah bersih semuanya Ini headnya juga udah bersih Klepnya pake BRT Tuh Ini yang bebek modip ya Bukan bebek standar guys Bloknya pake keramik Kalau platu klepnya mah Pake Kemarin ada yang nanyain Platu klepnya pake apa Pake Honda Blade Karena ini lolar guys Ini lolar guys Ini camnya gak dicopot Nanti dicopot sama Pak Jojon Cam-camnya Ini bloknya juga udah bersih Ini kerengkesnya Udah bersih juga Tinggal besok pasang Pokoknya Buat kalian spesial nih Jangan lupa ditonton terus Channel 86 Bersana Sink School Oke Nantikan video-video selengkapnya Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Terima kasih.